Ya, pemirsa Banyuwangi memang sangat memikat, terutama dalam persona dunia pariwisata serta sejarahnya. Oleh karena itu, berbagai delegasi yang dalam sepakaan ini mengadakan kegiatan di Banyuwangi, tak lupa untuk mengunjungi museum belambangan yang ada di area Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam sepakaan ini sibuk dengan penyambutan tamu yang mengadakan acara di Kabupaten Banyuwangi. Itulah sebabnya dalam beberapa hari ini Banyuwangi juga rame dihadiri tokoh-tokoh nasional, bahkan menteri pun hadir di Kabupaten Banyuwangi. Tak tanggung-tanggung dalam kurun waktu seminggu ini, selain rombongan dari Menteri Pedagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hadir juga Dirjen Pariwisata Republik Indonesia dan Kantor Staff Kepresidenan. Ada yang menarik dari para rombongan delegasi yang datang ke Banyuwangi ini, mereka sangat menikmati museum belambangan yang ada di area Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Aldi, delegasi yang datang dari Kalimantan ini mengaku, saat ada acara di Banyuwangi ini dirinya memilih berkunjung ke museum supaya dapat melihat miniatur Banyuwangi lebih dekat. Terutama yang ingin ia lihat adalah deskripsi dari Gunung Ijen yang terkenal dengan belerang serta blue fire yang medunia. Sementara itu, Munawir menjelaskan di museum belambangan ini menyimpan arsip-arsip lama bahkan ada buku yang dimiliki terbit sebelum kemerdekaan serta ejaan yang digunakannya pun masih menggunakan ejaan lama yang belum disempurnakan seperti saat ini. Di museum belambangan Banyuwangi ini banyak tersimpan ilmu yang berupa buku-buku maupun benda-benda sejarah, juga edukasi mengenai geologi. Gunjungan musuh belambangan ini, Alhamdulillah bertambah ramai. Banyak dilihat oleh orang luar kota yang datang ke museum. Mereka melihat gimana sih Banyuwangi di masa lalu itu. Juga di sini juga banyak gunjung-gunjungan dari Terasorosokul, Surabaya, juga dari luar daerah banyak berkunjung di museum ini. Biasanya kan di sini di museum belambangan ini yang ada di museum belambangan ini ada dua kategori. Satunya musuh belambangan arkeolog, satunya tentang foto-foto dan arsi Banyuwangi lama. Kita juga nanti bisa melihat foto-foto Banyuwangi jaman dahulu dan juga arsi-foto buku ma. Sistem gunjungannya itu edukasi, Pak. Nanti ada juga guide yang memberi penjelasan bahwa ini adalah jalaunya foto-foto ini, kita jelaskan gimana jala foto ini. Dan juga nanti di museum belambangan juga ada guide yang menjelaskan benda-benda berbakala yang nanti diendal oleh Pak Mas Banyuwangi.